Guys, game yang pertama nih ya, Rebellion VS Dewa United. Dimana kalau Rebellion kalah dari Dewa, maka Rebellion yang bakal ada di posisi 9 untuk sementara. Sedangkan kalau Dewa yang kalah, Dewa ada di posisi 8, Evos tetap ada di posisi 9. Let's go, kita bakal cek aja siapa yang memenangkan match kali ini. Weh, weh, so elo! Perseblot! Wuduh, baru juga. Eh, pelan-pelan Pak Supir! Masih early game banget langsung di first blood ya guys ya. Dan ngambilnya skill 1 langsung guys. Insya Allah Diego Alsa, kita sampai kelar. Kolius kenapa suka Dewa banget? Aku mantan coach Dewa, cuk! Gimana gak suka Dewa? Cuma deh, sama-sama semua tim aku dukung juga. Jadi gak cuma Dewa yang aku dukung. Kalo ini kan RBL sama Dewa maksudnya ngeliat potensinya secara objektif. Kolius bilang sepertinya Dewa yang kemungkinan menang match-nya ya, bukan game-nya ya. Iya ya, dan Gary dia bawain emblem support. Dia punya cooldown reduction, movement speed, dan juga efek heal. Apalagi buat sekarang dia bawa konklusif blast. Kalo dia bawa ke Bravesmite, ini kayaknya perfect combo sih. Ada Angela dan ada heal juga. Tapi yang untungnya ini kita lihat ada Drian. Dan ini compound yang diberikan oleh seorang Vincent gak berhasil. Meanwhile, dia ada bottom lane. Masih dihajar nih. Mana sih jungler is back kok? Kemarin Geek Band 4 Assassin kamu gak liat? Band Link, Band Nolan, Band Joy, Band Lan... Band apa satu lagi yang pekolis lupa tuh? 4 Assassin dia tutup. Hellcurt juga kamu belum bisa dipake guys. Hmm, Gary. Perstartle. Hellcurt soalnya masih baru di-reframe. Nunggu 2 minggu. Week 8 baru Hellcurt bisa main. Yes, betul Rangga. Uset. Dewa, 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 Dewa. Goni doang. Ini scaling banget sih. Masalahnya late gamenya Dewa ada... Ada Lilia, ada Awad ya. Dan combo Angela-Claudah tuh serem sih. Tapi prolong team fight-nya, RBL bakal serem. Sama hero late game dia masih ada harit doang. Kecuali Vincent snowballing di-light game dia bakal serem. Kalau kitingnya Dewa bagus, ini game Dewa. Kalau kitingnya bagus ya. Dan apalagi dari early game gini nih, Vincent gak dikasih kill point nih. Hmm, diteken. Vincent mau kemana kamu? Ulti kepancing. Dateng Awad. Blazing Duit. From what? Honus baru sadar, Lim yang jadi main cash ya? Bukan OG ya? Tumben. Ditunggu aja nanti old game. Gak, memang tipis-tipis Ki. Jarak ininya poinnya tipis-tipis. Sekarang 789. Gak usah 789. 4-9 itu poinnya tipis-tipis. Apalagi kalau ntar ngalem, Ony kalah dari AE. Wah, lebih tipis lagi beda-bedanya tuh. Ini free turtle lagi sih. Mau-mau kontes kah, Vincent? Ada yang jelas soalnya ditabrakin lagi ultinya. Parek ulur gak sih? Case-nya udah mundur. Gak ada ulti case. Gila, ini 5-5 gini, cuk. Mati dong, Gary. Ya, dreannya makanya turun. Tinggalin ya, tinggalin. Nah, tinggalin ya, bubar-bubbar. Udah pasti mati seolah itu, Gary. Halo juga, San. MSC Juli. Insya Allah aku ke Arab, guys. Aku ke Riyad, insya Allah. Tungguin aja, insya Allah. Oh, kaget kok kok. Thank you, Artia. Eh, Artatia. Bahaya nih, Watt harus mundur. Farming dulu sih ini. Case-nya butuh 3 item minimal. 2 item, kalau udah buku sama Ice Queen baru lumayan enak. Tapi demeknya gak ada. Kalau dia udah punya Divine Glaive atau malah Holy Crystal di item ketiga baru enak case. Oh iya, udah menit 5. Thank you diingetin. Thank you diingetin, kucing. Mereka harus bener-bener kayak gitu, guys. Angela masuk, RBL harus nunggu Angelanya keluar. Atau, bagi Dewa, ya nungguin ultinya Farami selesai. Gak ada ulti, baru gas. Gila pollingnya Dewa ya, 56 persen ya. Kita lihat aja, kita lihat. Karena memang, kalau Dewanya jago kiting, late game, hero Dewa lebih megang. Kalau jago kiting sekali lagi. Jadi kalau tabrak 5 lawan 5, waduh, PR banget tuh, RBL itu. Pasti, aku bakal sambil live terus. Kalau memang ini aku buat-buat konten, buat kalian, biar bisa ngeliat venue-nya MSC kayak apa. EWC ya, EWC. Karab tuh pake VISA gak sih, guys? Pake ya VISA ya. Oke, sabar nih, tarik nih. Oke nih, RBL lebih bagus posisinya nih. Nah, dapet akhirnya satu turtle. Gak jadi perfect turtle Dewa ya. Posisinya RBL lebih bagus, guys. Tadi bias posisinya, guys. Kiting itu dari kata main layangan. K-I-T-E itu adalah layangan. Kiting bermain layangan. Kalau kalian main layangan, ngapain, guys? Tarik, ulur. Tarik, ulur gitu, guys. Itu kunci dari kiting kata-katanya. Jadi ya cara teamfight-nya ya tarik ulur. Jangan sampai ditabrak terus-terusan. Jangan diajakin batu-duang batu, gitu. Saya lawannya lagi. Buka ulti nih, Faramis mundur. Ntar ultinya Faramis selesai, baru maju lagi, gitu. Itu kiting, nanti. Dan ini damage guild-nya ada dua. Physical dan magical. Dan tidak melupakan Faramis loh. Efek teamfight jangka panjangnya. Dan dia juga bawa lethal ignition. Jadi burst damage pun bisa ditorehkan di sini. Tinggal gimana, Wat tanpa purify. Ingat, tanpa purify. Untuk bermain dengan blazing duet-nya. Dan bahkan kalau bisa kita lihat, berkat adanya... Ya, karena Wat-nya seperin di sini ya. Dia gak pake purif sih. Hati-hati ditelan kars aja nih. Baru blazing duet from Wat. Eh, langsung lep ditelan. Ya, lane jauhnya juga dewa ada guys. Kalau di RBL gak ada hero yang bisa megang lane jauh. Pin sign-nya di sini udah agak ini sih. Agak ngeri-ngeri sedep nih. Farming, yes. Dapet level juga level 12. Sama kayak. Malah lebih unggul daripada Gary. Cuman, untuk snowballing kill points-nya itu gak dapet. Jadi pressure yang bisa diberikan oleh Roger untuk kill points belum dapet dari tangan RBL. Cuman so far, dari objektif berarti RBL megang nih. Karena dapet satu turret. Dan Lord menjadi titik balik untuk siapapun yang mendapatkan Lord ini. Ini mau pick-off pun agak berat. Tiga hero damage skill dari Dewa. Ini tiga-tiganya DPS. Dan early game. Iya kan? Gak ada burst damage-nya. Fredrinnya dapet siapapun. Katakanlah dapet Roger deh Vincent nih. Maju ke depan offside dipanis. Itu damage-nya kayak gak bakal cukup juga. Belum lagi hitung heal. Belum lagi hitung Netherrend. Flash of Diosis. Ya, Flash of Diosis. Saka kan Yunus. Yang waktu makan funny-nya si Irat. Oke. Setup Lord. Saat ini lebih unggul RBL guys. Dan cicinya gak bisa join. Dia malah nahan Harith disana. Apalagi cicik liru Efe lama. Ini Dewa bakal kurang jumlah. Mungkin nanti bakal masuk ke Geri atau Awad. Tuh. Kepancing. Ultimate-nya si ini Paramis. Cakep Dewa. Pinter cari kepala dulu. Nice. Cicinya mulai datang nih. Cicinya dari belakang. Wuh Karsa masih hidup. Ayo. Satu lagi. Nah Karsa dapet. Walaupun buatnya mati ya. Tapi ini penting guys. Dia dapetin jungler coy. Aduh ditungguin di sepatu. Gila. Eh jungler lagi dapetin Barats. Nah ini PR nih. Ini PR nih. Ini PR nih. Dia ngambil darah abu-abunya dari Lord tadi. Dan tiba-tiba kagetin dengan Apresion Wrath. Untungnya gak tumbang. Dan sekarang Lordnya disetup oleh Rebellion. Oh tapi tidak akan bisa dikontes oleh tim Dewa. Terlalu jauh. Free turtle. Every Lord. Karena Watt-nya tukernya sama XP. Itu udah rugi. Satu. Terus yang kedua. Casey hilang. Yaudah siapa damage dealernya? Gak ada damage dealer Dewa. Itu kalau mau diadu di. Kalau mau adu di Lord juga gitu aja. Nanti kalau. Ini tips buat kalian yang main ranked ya teman-teman ya. Kalau kalian dapetin damage dealer lawan. Dan lawan kalian lihat ini gak ada yang bisa ngedamag lagi. Gas aja Lord. Walaupun ada jungler kayak gitu. Kalau lawannya datang nih masih berani kontes. Makan dulu guys. Karena gak ada damage mereka. Jadi karena bisa makan hero dulu baru tetap Lord. Jangan malah maksain Lord. Ujung-ujungnya nanti 50-50. Atau gambling. Catat. 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 Pindah nafis. Kenapa siapis? Yuna Wu. Oh kebalik ya. Barat segeri yang makan vanirat. Iya aku lupa. Waktu yang pake barat soalnya bukan X-Pilen ya. Bukan Kimura ya. Sampai lupa. Tapi emang kalau RBL main 5 lawan 5 gini kuat. Dewa harus nahan game ini ke late game. Dia kalau belum late game kayak gini. Ini ditekan abis-abisan dia. Dewa bakal bersinah di atas menit 16 guys. Ketika nanti kuat udah mulai full item gitu-gitu. Tungguin aja guys. Kalau Dewa berhasil nahan sampai menit 16. Baru ntar impactnya kelihatan. Welcome back yang habis sholat. Ya teman-teman yang belum sholat maghrib. Jangan lupa sholat maghrib ya. Untuk yang umat muslim ya teman-teman ya. Nanti sholat ntar lagi isya. Takutnya kelewatan. Oke. Nanti balik lagi aja kalau terus masih streaming kok. Aman. Masalahnya nih dari case-nya pun dia gak buat ke arah dari recantan talisman di awal kan. Dia gak bisa rotasi. Wuh disi sandwich Kimura-nya. Dilepe-lepe. Ditabrak. Lepe balik. Wah. Absen tuh kalau masih mau dilanjutin. Mundur gak sih? Awas case salah jalan. Pelan. Kalem aja. Yang penting tuh red jangan hancur terlalu banyak. Tuh tengah masih bisa ditahan banget sama awat. Belum. Pokoknya sama menungguan item. Wuh set case. Sepatu tapi ditunggu di belakang. Per banget. Wuh dapet best turret. Cowok RBL-nya penting sih ini. Ini yang mahal nih guys. Karena kalau udah dapet best turret guys. Dewa bakal at least kewalahan sama super minion di satu lane. Dia teamfight terus. Ini PR sih. Dan sekarang dia punya Bloodwings. Jadi kalau seandainya nanti all in-nya menuju ke Swylo. Swylo bakal escape. Dengan movement speed tambahan. Sprint gratis satu detik. Ketika efek baru dari Bloodwings ini. Sudah muncul. Di patch kemarin. Ini bakal membuat Rebellion makin serius. Dan kalau kita lihat instant replay-nya barusan. Detonus welcome dari Kars. Itu on point. Prolong teamfight-nya. Kepanjangan teamfight di atas. Kalau Drian cancel disini ya. Tanya tadi tuh Drian lagi masuk. Heartguard cancel. Mungkin bakalan cerita. Yaudah lepasinnya cicinya. Pulang. RBL mungkin gak bakal sampai berani untuk dapetin maju tabrak lagi. Sampai ke best sih. Aku catat ya buat di Amperso ini. Main bahan buat ini. Oke. Ini free Lord harusnya. Gary, Gary. Gary kelihatan sih harusnya. Di Uber. Hati-hati. Lordnya, Lordnya. Lord. Sudah pasti dapet ini Herbell. Karena Gary-nya jauh. Gary-nya jauh. Tetap dulu menit 12 tadi ya. Ya karena memang draft-nya draft teamfight. Nah. Tadi kalau Lewis bilang. PR Dewa kan nahan sampai ke late game nih. Masalahnya tuh. Rite-nya udah mulai bonyok nih. Ini PR nih Dewa nih. Lord dari atas masuk. Mereka pasti nanti fokus untuk clear atas ada. Di bawah bakal coba diambil atau di tengah. Sama si RBL. Tapi kalau Dewa dapet satu tempo aja ya. Dapet tempo aja RBL bakal sulit loh. Clear wave-nya bakal lama dia. Karena Harit sama Faramis kalau clear wave harus dekat-dekat depan. Dan Faramis gak bisa cepat clear wave gitu. Barikan gak sih? Minionnya masuk lagi. Ultinya Faramis keluar. Di Raul. Endong. Oh enggak-enggak. Rebellionnya dewasa. Ah udah mati Watenah lah. Yaudah end 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 end. End wipe out. Gila ya. Semenjak mereka memutuskan untuk menggunakan D. Bukan Moa ya. Rebellion langsung beda sih. Kelas-kelas Rebellion. Tunjukkan tanduknya di...